Halo, Auto Lovers Bagi seseorang yang memiliki mobilitas tinggi dan hanya mengandalkan sepeda motor sebagai transportasi, turunnya hujan kadang menyulitkan. Untung beberapa produsen aksesoris memiliki solusinya. Salah satunya adalah alat yang disebut kanopi. Bentuknya seperti atap dan berbentuk melengkung. Guna menghalangi pengendara dari guyuran air hujan agar pandangan pengendara tidak terhalang. Lebih dibuat dari material tipis dan transparan. Meski demikian, ternyata penggunaan perangkat ini menimbulkan kontra. Apabila motor di bawah melaju cepat, kanopi rawan terlepas atau rusak karena paparan angin. Tapi tunggu dulu Auto Lovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Menurut pendiri Zepoti Defensif Konsultan Indonesia, Soni Susmana, Penggunaan kanopi memang nyaman, tapi tak berarti aman. Sebab sejauh ini, belum ada uji kelayakan mengenai perangkat tersebut. Gak aman karena belum melalui uji coba mendetail. Modifikasi banyak yang mengedepankan kenyamanan, tapi belum tentu keamanan. Kanopi salah satunya. Selain itu, rupa kanopi yang mengurung pengendara juga berbahaya. Terutama saat menerima terpahan angin dari arah samping. Dikawatirkan akan menyebabkan oleh. Coba lihat dari sisi kesimbangan, terutama saat motor menerima tokanan angin secara berlebihan. Selanjutnya, mengkap Sony, pengaplikasian kanopi di Indonesia agaknya kurang tepat, mengingat budaya berkendara di tanah air cenderung kurang tertib. Penambahan aksesoris besar seperti kanopi harus melalui riset yang matang. Pemasangannya sistem grade atau knockdown. Ketika motor jatuh, kanopi tentu akan membahayakan penumpang. Selain itu, bisa mengganggu visibilitas pengendara. Jadi, harus dibiasakan dan disesuaikan dengan budaya berkendara di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys. Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kami dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.